Intro Setelah menganyam pendidikan sastra 1 desain produk di Australia, anak muda kelahiran 1987 ini memutuskan untuk kembali dan berkontribusi kepada tanah air. Ivan Yahya Adi Teja memulai dan membangun brenya dengan menggandeng sederet pengrajin kayu yang berasal dari tanah Jawa, khususnya Kuningan, Solo, dan Jepara. Terima kasih telah menonton! Intro Saat ini, banyak pabrik kerajinan kayu lokal yang tutup karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Pengrajin daerah pun akhirnya kehilangan mata pencarian. Izemu berangkat dari tantangan tersebut. Ia ingin produk kerajinan kayu lokal bisa lebih punya daya saing. Kesejahteraan pengrajin lokal pun nantinya akan ikut terangkat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ivan menonton! Ivan menyatakan bahwa membangun bisnis itu sama persis dengan mengelola kayu. Ada proses dan tahapan yang harus dijalani. Dia menceritakan banyak sekali pengalaman menarik selama berkecimpung di dunia kerajinan kayu ini. Ivan pernah mendapatkan bahan baku kayu yang sudah berjamur karena terkena air hujan selama perjalanan ke workshopnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum menonton! Sebelum menonton! Sebelum menonton! Selain pemasaran online, Ivan mengikuti berbagai basar atau pameran yang menyatakan bahwa offline dan online marketing bisa bersinergi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!